Pustaka Dongeng Nusantara Pedang Pusaka Dewa berubah gerakannya. Kali ini Cakra Buwana memainkan pedang itu secara rumit. Sinar hitam berkelebat ke kanan dan kiri lalu kadang-kadang memutar. Tak ada yang mampu melihat dengan jelas gerakan itu. Kelima pemimpin melompat ke arena pertarungan. Mereka berniat untuk mengeroyok Cakra Buwana. Sayang, sebelum kelimanya memberikan serangan bersama, pendekar Maung Kulon lebih dahulu mendahuluinya. Lima belas orang itu telah tewas berlumur darah tanpa kepala. Kelimanya menjadi bergidik ngeri. Tapi itu tak lama, karena detik berikutnya lima macam senjata telah mengurung Cakra Buwana. Di sisi lain pertarungan Lingzi melawan dua pemimpin tadi juga berjalan dengan sengit. Ketiganya sudah masing-masing mengeluarkan jurus ampuhnya. Pertarungan sudah lewat dari 20 jurus, tapi belum ada yang terluka di antara ketiganya. Dalam hati, Lingzi merasa bersyukur karena beberapa waktu belakangan dirinya rajin berlatih. Hasil latihannya dia rasakan sekarang ini, tenaga dalam semakin meningkat drastis. Bahkan semua jurusnya sudah hampir mencapai tahap sempurna. Kalau dia tidak latihan, mungkin dirinya sudah terluka sejak perang belum berjalan lama, pertarungan berhenti beberapa saat. Ketiga pendekar itu mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kembali tenaga dalam disamping memperhatikan sampai di mana tingkat kekuatan lawan. Pedang bayangan Sukma, Wush, jurus pamungkas Lingzi sudah keluar. Dia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk membuat pertarungannya menjadi singkat. Inilah jurus yang diajarkan oleh Prabu Katapangan beberapa waktu lalu. Sekarang, Lingzi akan mencoba untuk yang pertama kalinya. Ujung pedang bunga tiba-tiba bergetar hebat. Tubuh Lingzi sendiri telah menerjang cepat dengan posisi pedang dijulurkan ke depan sambil terus digetarkan ujungnya. Dua lawannya tersentak saat melihat gerakan wanita itu. Rasanya baru kali ini mereka melihat jurus pedang seperti yang Lingzi mainkan saat ini. Bagi keduanya, jurus itu terlihat sangat aneh. Tapi tanpa banyak bicara, mereka pun turut mengeluarkan jurus terbaiknya. Keduanya menyambut serangan Lingzi dengan perasaan campur aduk. Hal itu disebabkan karena serangan Lingzi membawa aura yang sangat menekan. Serangan datang, keduanya menyambut dengan membenturkan senjata mereka. Siapa sangka, begitu dibenturkan justru senjata mereka malah bergetar lebih hebat. Bahkan tubuhnya ikut bergetar dan lengannya terasa sangat nyeri. Semua itu tidak lepas dari perhatian Lingzi. Maka begitu mengetahui musuh kewalahan, dia menambah tenaga dalam serangan tersebut. Detik berikutnya, tubuh Lingzi tertutup oleh sinar merah dari sabetan pedangnya sendiri. Kedua lawan tidak mampu melihat gerakan wanita itu dengan jelas. Ada hal lain yang dirasakan dalam tubuh keduanya. Kehebatan jurus pedang bayangan Sukma adalah lawan akan merasakan hal berbeda dari dalam dirinya. Sret, chresh, ah, hanya dalam belasan jurus saja, Lingzi sudah mampu membunuh mereka berdua. Hal ini disebabkan karena Lingzi mengerahkan seluruh sisa tenaganya dalam jurus pedang bayangan Sukma. Jurus pedang yang mengerikan, kilatan perak dari lima senjata pusaka sudah menggempur cakra buwana. Setiap kilatannya membawa serangkum hawa membunuh yang memenuhi langit. Tapi pendekar Maung Kulon masih dengan santainya menari di bawah gempuran tersebut. Tubuhnya bergerak ke sana kemari dengan ringan. Pedang pusaka dewa dia mainkan. Setiap ayunannya membawa beban seberat puluhan kati. Benturan beberapa senjata pusaka mulai terdengar memecah malam. Pijaran kembang api menebar di angkasa. Kelima lawan mulai memainkan jurus maut yang mereka miliki. Tenaga dalamnya sudah mereka salurkan ke dalam senjata pusakanya masing-masing. Tak ada celah bagi cakra buwana untuk kabur. Lagi pula, dia memang tidak ada niat untuk melarikan diri. Apapun yang terjadi, pendekar Maung Kulon tidak akan melakukan hal-hal memalukan. Pertarungan masih berlangsung dengan seru. Kenam pendekar telah terkurung dalam gulungan serangan senjata. Benturan masih saja terdengar memekahkan telinga. Perang ini sebentar lagi akan mencapai puncak. Semua lini hampir semuanya dikusai oleh pihak cakra buwana. Ribuan mayat prajurit memenuhi seluruh area kerajaan. Bau anjir semakin menyengat hidung. Tak ada bau yang tercium di tempat tersebut kecuali hanya bau gosong dari bangunan yang terbakar dan bau anjir dari darah para korban. Pendekar yang dipimpin oleh cakra buwana tersisa 80 orang. Lingzi saat ini sedang berdiri mematung memandangi patah korban keganasannya. Dari semua pertarungan yang masih berlangsung, saat ini hanya pertarungan cakra buwana yang paling seru. Sebab keenam orang itu bertarung dengan sengit, bahkan sebagian orang menonton pertarungan mereka dari beberapa jarak. Tak terkecuali Lingzi, sesekali dirinya melirik ke pertarungan cakra buwana. Pendekar Maung Kulon terlihat digempur dari segala arah oleh kelima pemimpin prajurit tadi. Kelebatan sinar berbagai warna terus terlihat menari-nari mengelilingi cakra buwana. Setiap kelebatan sinar itu mengandung tenaga dalam tinggi. Jadi setiap ayunannya, bahkan mungkin bisa memecahkan batu sebesar kerbau sekalipun. Bisa dibayangkan betapa hebatnya gabungan kekuatan kelima pemimpin tersebut. Gemuruh terdengar saat kelima lawan menyerang serentak menggunakan senjata mereka. Cakra buwana melompat lalu berjungkir balik di atas. Begitu turun dia mengirimkan serangan berupa tusukan pedang. Pedang pusaka dewa dia getarkan ujungnya sehingga terlihat menjadi beberapa batang. Kelima lawan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dalam keadaan terjepit seperti itu, cakra buwana masih mampu memberikan serangan maut. Mau tidak mau kelima lawan menghindar mencari jarak aman. Akan tetapi mereka tetap tidak mau mengalah. Sambil menghindar, mereka masih terus memberikan serangan gabungan kepada cakra buwana. Terang, kembali ke enam senjata berbenturan. Pijaran bunga api kembali berpijar di udara. Cakra buwana masih menusukan pedangnya. Kenam senjata lawan menempel dengan senjata pusaka pendekar Maung Kulon. Hawa di sekitar bertambah pekat menjadi hawa pembunuhan. Udara terasa berhenti. Untuk beberapa saat ke enam pendekar diam mematung dengan posisi demikian. Setelah beberapa saat, cakra buwana lalu menambah daya tekanan dalam pedang pusaka dewa. Pedang pusaka itu bergetar kembali. Kali ini lebih kuat lagi. Sehingga akhirnya benturan yang lebih dahsyat terjadi kembali. Akibatnya, kelima pendekar yang menjadi lawan cakra buwana terpental dua langkah ke belakang. Mereka terhuyung hampir terjatuh. Untung bahwa kelimanya merupakan pendekar terkuat di antara yang lainnya. Sehingga mereka bisa segera menyeimbangkan tubuh, cakra buwana sendiri sempat melompat tinggi ke atas mengandalkan pijakan tenaga dalam. Tubuhnya bersalto di udara satu kali sebelum akhirnya bisa mendarat dengan ringan seperti sebuah kapas. Indah dan ringan, pertarungan berhenti beberapa saat. Ke enam pendekar saling pandang, mereka mempunyai pikirannya sendiri-sendiri. Kelima lawan tidak menyangka bahwa cakra buwana masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Bahkan mereka belum mampu melukainya. Padahal, gabungan kelima pendekar tersebut mampu menghasilkan gabungan kekuatan yang dahsyat. Sedangkan cakra buwana sendiri berpikir bahwa jika terus seperti ini, entah sampai kapan dia akan menyelesaikan pertarungannya. Yang ada malah tenaga dalamnya akan terkuras semakin lama semakin banyak. Berpikir demikian, dia kembali melesat memberikan serangan yang lebih dahsyat lagi. Pedang pusaka dewa semakin mengeluarkan pamurnya dengan dahsyat. Asap hitam yang pekat semakin mengepul, setiap sabetan pedang selalu menimbulkan kilatan cahaya hitam yang membawa hawa pembunuhan. Ribuan titik-titik perak menebar ke sekitar arena pertarungan. Kemudian sebuah sabetan pedang memanjang seketika terlihat membelah langit malam berdarah ini. Kelima lawan cakra buwana semakin terkejut, serangan pendekar Maung Kulon ini memang dahsyat. Mereka semakin tidak menyangka bahwa ada seorang pendekar muda yang memiliki kekuatan seperti itu. Dengan memanfaatkan waktu yang ada, kelimanya kembali mengeluarkan sebuah jurus yang tidak kalah dahsyat. Mereka bergerak serempak, seketika lima senjata pusaka kembali menghadang serangan dahsyat tersebut. Pertarungan sengit tak mampu terhindarkan lagi, kenam pendekar kembali bertarung mati-matian. Benturan dan pijaran bunga api terus menebar di udara hampa, para pendekar lain yang melihat pertarungan ini merasakan ketegangannya masing-masing. Termasuk Lindsay, dia sendiri menggigit bibirnya karena melihat cakra buwana berada dalam keadaan di bawah angin. Tanpa sabar tangannya mengepal keras-keras, dia berniat untuk membantu. Tapi niat tersebut diurungkan karena merasa hal itu akan mempermalukan cakra buwana sendiri. Di arena pertarungan sendiri, cakra buwana saat ini memang sedang berada dalam keadaan bahaya. Sebab lima senjata lawannya terus menggempur tanpa memberikan celah sedikitpun untuk menghela nafas dengan tenang, namun semua itu masih bisa dihadapi oleh cakra buwana dengan tenang. Biasanya, seorang pendekar yang mampu melakukan hal seperti ini adalah dia yang telah memiliki kepandaian sangat tinggi. Dan cakra buwana masuk dalam hal ini. Setelah sekian lama berada dalam tekanan, tiba-tiba dia berteriak keras lalu mengubah gaya serangannya. Pedang pusaka dewa bergetar hebat di tangannya. Tubuhnya sendiri melesat cepat menerjang ke segala arah. Dia berputar sambil terus memainkan pedang pusaka, gempuran cakra buwana yang sekarang ini dua kali lebih dahsyat daripada sebelumnya. Akibatnya semua lawan mulai merasa kewalahan. Serangan mereka mulai melambat karena tidak kuasa menahan tekanan cakra buwana. Terang, terang, seret beberapa kali benturan terdengar. Detik berikutnya, seorang lawan di antara mereka terkena telak sabetan pedang pusaka dewa. Tak ayal lagi, lawannya tersebut langsung melompat mundur sambil memegangi lukanya yang mulai terasa sangat perih. Dia menyalurkan hawa murni untuk mengurangi rasa sakit. Tapi sayangnya, luka itu masih terus terasa tanpa bisa berkurang rasa sakitnya. Akibatnya, dia tidak langsung mengikuti pertarungan kembali. Sebab tubuhnya mulai terasa lemas dan keringat dingin sebesar kacang kedelai sudah keluar. Di saat pertarungan masih berlangsung sengit, tiba-tiba dari sebelah kiri datang sebuah serangan jarak jauh berupa kilatan cahaya kuning sebesar paha. Belar, ledakan terdengar keras. Kelima pendekar yang sedang bertarung melompat mundur secara bersamaan. Mereka semua kaget, tak lama, seorang kakek tua berpakaian seperti resi datang sambil memegangi tongkat di tangan kanannya. Dia melayang turun ke bawah dengan ringannya. Kakek tua itu memiliki postur tubuh sedang. Alisnya putih tebal, jenggotnya juga cukup panjang sampai melebihi dagu. Walau sudah berusia lanjut, tapi rona wajahnya belum banyak keriput. Sinar matanya bening seperti air di sumur. Sorot matanya tajam penuh kelicikan dam kekejaman. Dalam bola mata itu, terlihat sebuah kekuatan yang sinar unruk diperkirakan. Dia berjalan perlahan menghampiri Cakrabuana dan yang lainnya dengan angkuh. Eyang Batara bodas kata keempat lawan Cakrabuana lalu segera menyambut kedatangan kakek tua itu. Sedangkan yang satu lagi, dia hanya bisa memberikan hormatnya di tempat semula sebab seluruh tubuhnya sudah tidak bertenaga. Kakek tua itu hanya mendengus dingin lalu berjalan dan menghampiri Cakrabuana. Begitu tatapannya beradu pandang, mata dua pasang orang itu seketika mengandung hawa kebencian yang teramat sangat. Terlebih lagi Cakrabuana, hem, ternyata kau belum mati juga manusia tidak tahu balas budi. Kata kakek tua tersebut yang memang dialah Eyang Batara bodas. Aku tidak mau mati sebelum mampu membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Cakrabuana. Perkataannya terdengar kencang, sehingga semua pendekar yang di sana bisa mendengarnya dengan jelas. Para pendekar yang tidak tahu itu masih belum mengerti apa yang terjadi antara Cakrabuana dan Eyang Batara bodas. Tapi yang pastil semua orang yang ada di sana jelas mengetahui bahwa dua pendekar tersebut mempunyai masalah pribadi yang terus menaburkan benih-benih dendam. Bagus, aku suka ucapanmu, tapi jangan berharap bisa membunuhku semudah yang kau kira. Sekalipun kau memegang pedang pusaka dewa, tidak ada rasa gentar sedikitpun dalam hatiku, kata Eyang Batara bodas. Suaranya terdengar sangat ditekan, bisa ditebak bahwa kakek tua itu sedang menahan amarah yang besar. Justru itu yang aku harapakan, supaya aku bisa membunuhmu lebih sadis lagi. Hem, hem, masih bocah tapi sudah berani kurang ajar di depanku, ejek Eyang Batara bodas. Kenapa tidak, kau hanyalah seorang kakek tua bau tanah yang sebentar lagi akan aku kirim ke alam baka. Bangsat, bentak Eyang Batara bodas, kakek tua itu seketika langsung naik pitam. Darahnya terasa bergejolak bagaikan sebuah lahar gunung berapi. Matanya semakin berkilat tajam memandang cakra buwana. Lihat serangan, tanpa panjang lebar, kakek tua itu tiba-tiba melesat cepat ke arah cakra buwana. Tongkat pusakanya ia sapukan dari kanan ke kiri. Sapuan tongkat tersebut mengandung tenaga dalam dahsyat. Kecepatan jurusnya pun sulit dilihat mata biasa, sehingga tau-tau sudah hampir mengenai bahu kanan cakra buwana. Namun pendekar Maung Kulon masih berada pada posisi semula. Sedikit pun tidak ada rasa takut dalam wajahnya. Detik berikutnya sapuan tongkat tadi hanya mengani tempat kosong. Cakra buwana tiba-tiba menghilang dari pandangan Eyang Batara Bodas. Kau mencariku kakek tua, di saat kebingungan seperti itulah, tiba-tiba sebuah suara cukup mengejutkan kakek tua tersebut. Tau-tau cakra buwana sudah berdiri di belakangnya dan sudah siap untuk memberikan serangan. Dalam hati, Eyang Batara Bodas merasa gentar juga. Apalagi dia masih bingung karena hanya dalam waktu singkat, ilmu cakra buwana sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Eyang Batara Bodas buru-buru memberikan lagi sebuah serangan berbahaya kepada cakra buwana. Tongkatnya ia ayunkan dengan kecepatan tinggi, kelebatan sinar kuning menyapu arena sekitar. Cakra buwana hanya memiringkan tubuhnya sedikit sehingga serangan kali ini pun mengalami kegagalan lagi. Setelah itu, kini giliran pendekar Maung Kulon yang mengambil tindakan. Pedang pusaka dewa perlahan ia ayunkan mengincar ke pergelangan tangan kanan Eyang Batara Bodas. Melihat datangnya serangan musuh begitu lambat, kakek tua itu kembali mengejek cakra buwana. Serangan seperti ini jangan harap bisa menang melawanku, kata kakek tua tersebut. Akan tetapi baru saja selesai dia bicara demikian, tiba-tiba pedang pusaka dewa yang digenggam oleh cakra buwana mengubah gaya serangannya. Eyang Batara Bodas terkesiap, dia tidak menyangka bahwa jurus pedang cakra buwana ternyata sehebat ini. Kalau kekuatan lawannya di bawah Eyang Batara Bodas, sudah pasti dia tidak akan mampu menghindari serangan berbahaya ini. Tapi lawan cakra buwana kali ini adalah seorang kakek tua berkepandaian sangat tinggi, sehingga tidak mudah untuk merobohkannya. Begitu serangan cakra buwana hampir tiba, dengan gerakan mendadak, Eyang Batara Bodas mengayunkan kembali tongkat pusakanya. Terang, dua buah pusaka berbenturan, pijaran kembang api langsung memercik ke udara. Keduanya sama-sama terpundur ke belakang, tak disangka ilmu bocah ini sudah sangat tinggi. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya dalam waktu singkat, batin kakek tua tersebut. Ternyata kekuatan orang tua bautanah itu sudah memiliki kemajuan juga ya, Hem. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu lagi, batin cakra buwana. Detik berikutnya, mereka sudah saling serang lagi. Tongkat dan pedang terus beradu di pertarungan tersebut. Eyang Batara Bodas mengeluarkan segenap kemampuannya. Bagaimanapun, dia harus bisa mengalahkan cakra buwana. Pendekar Maung Kulon sudah mengeluarkan jurus-jurus kitab dewa bermain pedang. Dewa pedang mengoyak gunung, cakra buwana mulai menggempur eyang Batara Bodas. Jurus ini adalah jurus maut urutan ke-8 dari kitab tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya jurus ini. Pedang pusaka dewa menari-nari di atas gulungan tongkat. Tubuh cakra buwana sudah tertutup sinar hitam dan kuning. Keduanya bertarung sengit di dalam gulungan sinar itu. Lima pendekar yang menjadi lawan cakra buwana saat ini masih berdiri mematung di pinggir arena. Mereka merasa tegang melihat pertarungan hebat ini. Eyang Batara Bodas yang dari tadi berada dalam posis bertahan, kini sedikit demi sedikit mulai melangkahkan kakinya untuk menyerang. Tongkat pusaka masih dia mainkan. Pusaka itu seperti memiliki mata. Walaupun cakra buwana sudah menggempurnya tanpa kendor, tetap saja tongkat itu bisa menahan semua serangannya. Kemana perginya pedang cakra buwana, maka tongkat di tangan eyang Batara Bodas sudah siap menahannya. Cakra buwana membentak keras, tubuhnya meluncur sambil terus menyabetkan pedang pusaka dewa ke segala arah. Suara bergemuruh bagaikan gunung runtuh mulai terdengar dari setiap ayunan pedang yang ditimbulkan dari jurus cakra buwana. Hawa pembunuhan terasa kental di saja, eyang Batara Bodas mulai merasa kewalahan. Gerakannya masih kalah cepat satu tingkat dari cakra buwana. Dengan tongkat yang lumayan berat, tentu hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pendekar Maung Kulon. Bentakan demi bentakan terus mereka keluarkan untuk mengagetkan lawan. Akan tetapi semua itu rasanya hanya percuma, sebab kedua pendekar yang sedang bertarung ini memiliki kemampuan tinggi. Sehingga keduanya masih bisa berkonsentrasi kepada pertarungannya. Di saat seperti itulah tiba-tiba lima pendekar yang sebelumnya bertarung dengan cakra buwana melompat secara bersamaan ke arena pertarungan. Kelimanya melihat bahwa eyang Batara Bodas terus berada dalam posisi tidak menguntungkan. Karena itulah mereka berinisiatif untuk membantu kakek tua itu. Bagus, lebih cepat, lebih baik, kata cakra buwana sambil tersenyum penuh arti. Kelimanya mulai memberikan serangan kepada cakra buwana. Sinar-sinar perak terlihat semakin banyak memenuhi langit yang kelam. Tapi cakra buwana masih merasa bisa menghadapi ke-6 musuhnya. Benturan senjata terdengar tiada henti. Hembusan angin dingin membawa surat kematian, menghujani cakra buwana dari segala sisi. Ke-6 pendekar itu tidak membiarkan cakra buwana tenang. Setiap detik nyawanya jadi taruhan, andai kata dia kehilangan konsentrasi sedikit saja, maka sudah dapat dipastikan tubuhnya akan menjadi santapan senjata-senjata yang haus darah itu. Di sisi lain, Lingzi kaget saat melihat kelima pendekar itu membantu Eyang Batara bodas. Walaupun dia yakin bahwa cakra buwana bisa menghadapi ke-6 musuhnya, tapi itu sudah pasti harus mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit. Lingzi bertekad untuk membantu meringankan beban kekasihnya, tapi sayangnya sebelum dia menuju ke sana, tiba-tiba dari arah kiri ada desiran angin dingin yang melesat ke wajahnya. Lingzi bukanlah pendekar kelas bawah. Walaupun desiran angin itu terbilang cepat dan tidak bisa dihindari, tapi siapa sangka wanita belasteran itu justru bisa menangkapnya dengan cara memutarkan tubuh terlebih dahulu. Jarum perak beracun, desis Lingzi lalu matanya memandang ke arah datangnya jarum tersebut. Tidak tahu siapa kau yang menyerang, tapi kalau memang ada nyali, jangan bersembunyi seperti seorang pengecut, katanya lalu melemparkan senjata rahasia tadi. Begitu senjata rahasia hampir kembali ke tempat asalnya, tiba-tiba dari balik reruntuhan bangunan kerajaan ada sebuah bayangan ungu yang melompat lalu mendarat tepat tiga tombak di hadapan Lingzi. Siapa kau? Tanya Lingzi. Hem, orang-orang dunia persilatan biasa menyebutku Dewi Penakluk Pria. Jawab wanita tersebut, wajah wanita itu sangat cantik. Tubuhnya sedang tapi berisi, pakaiannya warna merah muda dan ketat sehingga buah dadanya yang sekau terlihat sangat menonjol. Alis matanya jentik dengan bibir merah merona, rambutnya panjang di kepang dua dibelitkan ke depan. Sepasang kakinya mulus, bentuk bokongnya sangat menggoda lawan jenis. Tidak berlebihan kalau dia mendapat julukan seperti itu. Apa maksudmu menyerang dengan senjata rahasia he? Lingzi langsung naik pitam. Tentu saja ingin membunuhmu. Siapa suruh kau ikut menghancurkan kerajaan ini? Oh, ternyata kau bagian dari semua iblis yang ada di sini. Pantas saja wajahmu seperti iblis, kata Lingzi memancing amarah lawan. Dan pancingannya berhasil. Dewi penakluk pria seketika merah besar, wajahnya langsung dipenuhi hawa ingin membunuh yang besar. Aku sarankan kau tarik lagi ucapanmu barusan sebelum aku kehilangan kesabaran, katanya masih menahan emosi. Tapi sayangnya aku tidak butuh saranmu. Selain itu, aku juga tidak ingin menarik kembali ucapanku, ucap Lingzi dengan santai. Keparat, wood, serangkung sinar perak kembali melesat ke arah Lingzi. Datangnya sinar tersebut selain sangat cepat, juga menimbulkan suara mendesing seperti ribuah lebah. Lingzi menggerakkan tangannya lalu meruntuhkan serangan senjata rahasia tersebut. Tapi begitu dirinya mematahkan serangan jarum perak tadi, Dewi penakluk pria langsung maju memberikan serangannya. Pertarungan dua bidadari yang tiada duanya ini tak dapat dihindari lagi. Mereka saat ini sudah mulai melancarkan serangan demi serangan ke titik tertentu pada tubuh lawannya masing-masing, waktu semakin berlalu. Pertarungan mencapai puncak, para pendekar yang dipimpin cakra buana, sudah banyak yang menyelesaikan tugas mereka. Sebagian lagi masih berusaha menyelesaikan tugasnya secepat mungkin karena ingin melihat dua pertarungan hebat cakra buana dan Lingzi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.